Intro Halo Cherry Family, saya Wahyu dari Cherry Motor Indonesia Pada kesempatan Cherry Chat and Drive kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait fitur pada mobil Cherry Oke baik, kita langsung ke pertanyaan pertama Pertanyaan dari Alex yang 007 Pertanyaannya belum ada aplikasi untuk kontrol lewat HP Nah kontrol lewat HP kan memungkinkan mobil bisa dinyalakan dari jarak jauh Atau bisa dikunci dari jarak jauh Nah di Cherry sendiri untuk fitur menyalakan dari jarak jauh bisa menggunakan remote Dari jarak sekitar 30 meteran mobil bisa dinyalakan dari jarak jauh Kemudian Cherry juga sudah dilengkapi dengan fitur walk away auto lock Jadi saat meninggalkan mobil otomatis pintunya akan terkunci Jadi sudah tidak ada cerita lagi lupa mengunci pintu mobil jadi lebih aman Nah kemudian untuk konektivitas sendiri Cherry sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay Jadi handphone atau smartphone pelanggan setiap Cherry ini bisa connect langsung dengan Head Unit Oke baik selanjutnya ke pertanyaan yang kedua dari James underscore Oliver Sky Pertanyaannya Omoda 5GT ada pilihan warna apa selain warna putih? Nah untuk saat ini Omoda 5GT ini tersedia dalam warna white two tone highlight black Atau kombinasi antara putih dan hitam dan ada stripping orange Warna ini merupakan hero color dari Omoda 5GT Kemudian dengan warna tersebut ini menunjukkan bahwa Omoda 5GT ini memiliki performa yang tinggi dan dilengkapi dengan fitur yang canggih Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Diki Pupung Agak susah kalau mau paralel ya maksudnya parkir paralel Nah untuk saat ini semua model Cherry baik Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ataupun Omoda 5 Sudah dilengkapi dengan fitur parkir paralel Jadi bagi para pelanggan setia Cherry yang meminginkan fitur parkir paralel ini bisa langsung datang ke bengkel terdekat untuk bisa dipasangkan fitur parkir paralel ini Selanjutnya ya pertanyaan selanjutnya dari alwayswannafly420 Pertanyaannya di Youtube Cherry Indonesia ada video fitur lane keeping assist dan emergency lane keeping Tapi kenapa di head unitnya yang ada cuma emergency lane keeping kemudian lane keeping assistnya dimana Nah di Cherry sendiri untuk fitur lane keepingnya itu sudah sangat lengkap Mulai dari land reporter warning memberikan peringatan apapun tidak pindah lajur secara tidak sengaja Nanti akan bunyi alarm Kemudian ada fitur emergency lane keeping Nah fitur emergency lane keeping ini fitur yang mencegah pindah lajur apabila di sisi kiri atau sisi kanan kendaraan Omoda 5 ini ada kendaraan lain Jadi steer ini akan dikoreksi supaya balik lagi ke lajur yang aman Mencegah terjadi tabrakan dari samping Kemudian ada fitur lane departure prevention Nah lane departure prevention ini sama dengan fitur lane keeping assist sebetulnya Jadi mencegah pindah lajur secara tidak sengaja Misalkan ngantuk gitu kan nyetir Setir tiba-tiba oleng ke kiri Nanti steer akan koreksi sambil mengembalikan fokus si pengemudi Kemudian fitur lane keeping yang lainnya adalah intelligent avoidance Jadi saat si Omoda 5 ini akan menyalip Setir akan dikoreksi apabila saat menyalipnya ini Mobil ini terlalu dekat dari sisi samping dengan kendaraan yang ada di sebelahnya Kan dikoreksi otomatis jadi aman banget Sampai setelah selesai menyalip Jadi cukup lengkap sangat aman ya fitur lane keeping yang ada di Omoda 5 ini Baik pertanyaan selanjutnya dari fan underscore mulianto Pertanyaannya 38 Pro ada fog lamp di paling bawah Nah sebelumnya fog lamp ini adalah lampu tambahan Yang fungsinya untuk menembus kabut Atau menembus saat hujan deras Nah di 38 Pro sendiri Untuk sistem pencahayaan khususnya di bagian headlight Ini sudah menggunakan teknologi full LED Dimana menghasilkan cahaya yang terang Ditambah dengan proyektor Proyektor ini fungsinya meningkatkan fokus cahaya Jadi dengan lampu LED plus proyektor ini Cahaya dengan maksimal bisa menembus kabut Atau hujan deras Jadi si pengemudi tetap percaya diri Meskipun berkabut Ataupun hujan deras Oke Selanjutnya Pertanyaan dari pink underscore chai Nah pertanyaannya Ambient light hanya nyala ketika mau naik mobil Saya kirain ketika di perjalanan Dia tetap nyala dan mengikuti irama musiknya Nah betul Jadi ambient light ini juga memang akan menyala saat akan masuk mobil Fungsinya sebagai welcome function Jadi saat masuk itu disambut sama ambient lightnya Kemudian ambient light saat berjalan ini Sebetulnya akan menyala kalau si headlightnya dinyalakan Ya headlightnya dinyalakan Baru ambient lightnya ini akan menyala Nah warnanya ini bisa dirubah-rubah Ya menggunakan menu yang ada di head unit Kemudian bisa disetting juga mengikuti ritme musik Ya apabila ritme musiknya cepat Perubahan lampu ambient lightnya akan cepat Ya ada warna hijau, merah, kuning dan warna lainnya Atau bisa mengikuti driving mode Ya apabila si pengemudi ini pilih eco mode Ya ambient light ini akan berwarna hijau Atau misalkan ke sport mode Ambient lightnya ini akan berwarna merah Nah dengan ambient light ini tentu Perkendaraan lebih menyenangkan Dan semua varian mobil cherry sudah dilengkapi dengan ambient light Oke Nah pertanyaan sudah semua saya jawab Sekian sesi Cherry Chat and Drive kali ini Apabila masih ada pertanyaan Silahkan komen dan direct message di akun media sosialnya Cherry Kemudian jangan lupa untuk follow, like, comment, share, and subscribe Akun media sosial Cherry Terima kasih Salam Cherry Family Terima kasih